Pemirsa bagi Anda yang rindu berwisata di kawasan objek wisata lembang, mulai Sabtu esok pemerintah Kabupaten Bandung Barat resmi membuka sejumlah objek wisata lembang. Sejumlah protokol kesehatan telah disiapkan guna memberikan kenyamanan dan kesehatan bagi pengunjung. Bupati Kabupaten Bandung Barat A. Umbar Setisna melakukan pemantauan terhadap sejumlah objek wisata lembang pada Jumat pagi. Orang nomor satu di Kabupaten Bandung Barat tersebut mengecek kesiapan wisata mulai dari protokol kesehatan hingga kebersihan tempat wisata. Setelah berkomunikasi dengan pemilik wisata, akhirnya objek wisata lembang resmi akan dibuka pada Sabtu besok. Hal tersebut dikarenakan wisata lembang masuk dalam zona biru, sehingga dapat melakukan new normal atau adaptasi kehidupan baru. Kalau bisa keadaannya dilihat. Nah, yang luar Jawa Barat jangan dulu. Kita jawab barat saja dulu. Dan Jawa Barat juga cuma 30 persen. Jadi kalau kapasitas ini biasanya seribu, cuma dijarahkan. Makanya kita sepakat, tiket kita naikin. 30 persen? 30 persen dari tiket yang terbiasa, supaya pengunjung tidak terlalu banyak. Kalau tidak diantisipasi begitu, bisa saja. Orang karena sudah 3 bulan, duduk di rumah dan sebagainya, apalagi lembang menjadi maskot, juga nasional, turun semua ke sini, apalagi orang Jakarta turun. Laka kita. Pak Ibu Kadis barusan ngomong kan, bahwa kita sementara ini tidak menerima pendatang dari luar Jawa Barat. Mohon maaf. Untuk kenaikan tiket sendiri gimana, Pak? Kenaikan tiket itu kenapa dinaikin? Kita juga tidak mau kerumunan datang. Selain diwajibkan memperketat protokol kesehatan, pemilik usaha wisata lembang pun hanya boleh ada pengunjung 30 persen dari kapasitas normal. Selama sepekan, pengunjung yang boleh masuk pun hanya berdomisili dari Jawa Barat.